Horas, selamat datang di Batak Malaysia Channel Panglima TNI Hadi Cahyanto akan memasuki masa pensiun Sejumlah nama kandidat pengganti pun mulai ramai diperbincangkan publik Persekal Hadi Cahyanto akan memasuki masa pensiunnya di tahun 2021 Tepat ketika beliau berusia 58 tahun Hal ini tertuang berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia Itu merupakan usia pensiun perwira TNI Adapun pasal tersebut berbunyi Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 tahun Bagi perwira dan 53 tahun bagi Bintara dan Tamtama Lantai siapa sosok pengganti Panglima TNI? Berikut ulasan singkat mengenai calon kuat Panglima TNI Pengganti Masakal Hadi Cahyanto Jendral TNI Andika Perkasa Nama kepala staf angkatan darat Jendral Andika Perkasa semakin santer Disebut sebagai calon pengganti Panglima TNI Masakal Hadi Cahyanto Beliau lahir di Bandung pada tanggal 21 Desember 1964 Jendral TNI Andika Perkasa merupakan lulusan Akademi Militer pada tahun 1987 Setelah lulus dari Akademi Militer, beliau pun ditugaskan di Komando Pasukan Khusus atau Kopassus Sebelum dilantik sebagai kasat, beliau memegang tongkat Komando Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat atau Pangkostrat Ini jabatan strategis sebelum menuju kursi kasat Publik mulai mengenal nama Andika saat menjabat sebagai Kepala Dinas Penerang TNI Angkatan Darat Bintangnya kian moncer saat Presiden Jokowi Dodo melantiknya sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden Panglima TNI saat itu Jendral Muldoko mengatakan pengangkatan Andika itu karena keinginan Presiden Jokowi CEO Founder Institute for Security and Strategies Studies Kairul Fahmi mengatakan bursa penggantian kursi Panglima TNI sudah mulai terasa Dari penilaian beliau, Kepala Staf Angkatan Darat Jendral Andika Perkasa memiliki peluang besar Menjadi Panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi Cahyanto Dari penilaiannya, Kepala Staf Angkatan Darat Jendral Andika Perkasa Dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudho Margono sama-sama memiliki peluang besar Menggantikan Marsekal Hadi Cahyanto Bapak Kairul mengatakan peluang kedua Kepala Staf menjadi Panglima TNI Akan sangat tergantung dari keputusan Presiden Jokowi Dodo atau Bapak Jokowi Sepanjang karirnya, Bapak Andika lebih banyak bertugas di Komando Pasukan Khusus atau Kopasus Jendral Andika Perkasa pernah bertugas di Komando Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat Serta menjadi Sekretaris Pribari Kepala Staf Umum TNI Beliau juga pernah menjadi Komandan Rindam Jaya hingga Dandrem 023 Kawal Samudera Sibolga, Sumatera Utara Bapak Andika Perkasa dikenal cakap di bidang akademis Gelar Master diraihnya dari Universitas Harvard Lulusan terbaik Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat tahun 2000 ini Menyambat gelar doktoral di Universitas George Washington Namun yang harus kita ketahui baik itu kasat, kasau, ataupun kasal Semuanya adalah putra terbaik bangsa yang sangat layak mengemban amanat sebagai Panglima TNI Tentunya pemilihan Panglima TNI ini menjadi hak prerogatif Presiden Terima kasih telah menonton!